Telah rahasia teknis budidaya tanaman tembakau yang berkualitas tinggi. Tembakau adalah salah satu jenis produk pertanian yang termasuk dalam komoditas perkebunan. Tembakau ini bisanya digunakan sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Bagian tumbuhan tembakau yang dimanfaatkan yaitu bagian daunnya. Terdapat beberapa spesies yang ada dalam nikotiana yang dapat disebut dengan tembakau. Di antaranya nikotiana tabakum. Tembakau adalah tumbuhan yang mengandung jumlah nikotin tertinggi dibandingkan dengan tanaman lain. Walaupun begitu, tembakau tidak mengandung senyawa tropan alkaloida yang beracun bagi manusia. Daerah penghasil tembakau di Indonesia. Di antaranya Klaten, Sleman, Boyolali, Madura, Temanggung, dan lain sebagainya. Cara Budidaya Tanaman Tembakau 1. Syarat Tumbuh Tembakau akan tumbuh optimal pada daerah beriklim tropis yang memiliki suhu sekitar 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Memiliki curah hujan rata-rata sekitar 1.500 mm hingga 2.000 mm per tahun. Serta memiliki kelembaban udara sekitar 50 persen sampai 70 persen dan mendapat sinar matahari penuh. Tanah yang baik untuk menanam tembakau yaitu tanah yang bertekstur liat berwasir, gembur, remah, dan memiliki drainase yang baik serta memiliki derajat keasaman atau pesekitar 5,5 sampai 6,5. 2. Persiapan Lahan Tanam Tembakau Tembakau dapat tumbuh dengan baik di lahan tegalan dan lahan pesawahan yang memiliki drainase yang baik. Lahan yang akan digunakan untuk budidaya dibersihkan terlebih dahulu dari tanaman pengganggu. Selanjutnya, tabah pada lahan digemburkan dengan menggunakan bajak atau cangkul dengan kedalaman 20-30 cm lalu. Diratakan kembali. Setelah itu, buatlah bedengan dengan ukuran sekitar 120 cm x 10 cm dengan jarak antar bedengan sekitar 50 cm. 3. Persiapan Benih Tembakau Pilihlah varietas benih tembakau yang berkualitas tinggi. Bentuk dan warnanya seragam. Memiliki daya tumbuh sekitar 85%. Toleran terhadap hama dan penyakit dan tentunya yang memiliki hasil produksi yang tinggi. 4. Persemaian Benih Tembakau Setelah benih siap, selanjutnya lakukan persemaian benih. Namun sebelumnya, buatlah lahan semai berupa bedengan dengan ukuran sekitar 1-2 meter untuk lebarnya. 50-80 cm untuk tingginya dan sekitar 5-6 meter untuk panjangnya lalu beri naungan dari plastik. Transparan agar bibit nantinya terkena sinar matahari secara langsung. Setelah 5 hari atau seminggu setelah media semai dibuat, selanjutnya taburkan benih pada bedengan. Lakukan penyiraman dengan menggunakan gembor setiap pagi dan sore hari. Setelah bibit berumur sekitar 35-50 hari, bibit dapat dipindah tanamkan ke lahan tanam. 5. Penanaman Tembakau Penanaman tembakau dilakukan pada awal musim penghujana atau akhir musim kemarau. Wantu penanaman tersebut yaitu dilakukan pada sore hari untuk menghindarkan bibit layu karena sinar. Matahari yang berlebih. Tembakau ditamat dengan menggunakan sistem pagar ganda dengan kedalaman tanam sebatas pangkal batang. Biasanya pola tanam yang digunakan oleh banyak petani Indonesia yaitu menggunakan jarak tanam. Sekitar 100 cm x 50 cm atau 100 cm x 45 cm dengan populasi bibit 33.000 per hektare lahan. 6. Pemeliharaan Tanaman Tembakau Penyulaman Lakukan penyulaman atau penggantian tanaman yang mati atau tumbuhan yang tidak tumbuh dengan Optimal Penyulaman ini dilakukan tidak lebih dari 5-7 hari setelah tanam. Penyiraman Lakukan penyiraman hingga tanaman berumur sekitar 30-45 hari setelah tanam dengan cara gembor pada pagi dan sore hari agar media tanam tetap lembab. Penyiangan Lakukan penyiangan pada tanaman pengganggu yang ada di sekitar tanaman tembakau dengan menggunakan koret ataupun bisa juga menggunakan pesticida. Pembubunan Lakukan pembubunan Pembubunan ini bertujuan untuk menggemburkan tanah dengan cara menaikan tanah yang longsor akibat penyiraman ke tanaman Pemupukan Lakukan pemupukan sebanyak 3 kali selama masa tanam yaitu pada 7-10 Hz, 20-25 Hz, dan 40-45 Hz. Pupuk yang digunakan dapat berupa pupuk organik seperti pupuk kompos atau pupuk anorganik seperti Urea, TSP, dan KCL. Pemberian pupuk tersebut dilakukan dengan cara dimasukkan dalam lubang atau dengan cara tugal di sekitar tanaman tembakau. 7. Pemanenan tembakau Pemanenan tembakau untuk pertama kali dapat dilakukan pada 60-70 hari setelah tanam. Pemanenan tersebut dilakukan dengan cara memetik daunnya. Agar mendapatkan kadar pati yang tinggi, pematikan tembakau dilakukan pada sore hari. Inilah rahasia teknis budidaya tanaman tembakau yang berkualitas tinggi. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!